Intro Anak-anak yang saya kasihi Anak Temu Minggu, Anak Sekami Orang Muda Katolik Keluarga-keluarga Muda Katolik Bapak Ibu Saudara Saudari Seluruh umat Katolik Keuskupan Weetabula Yang Terkasih Dalam Kristus Bersama-sama kita sedang berada Dalam bulan September Oleh gereja Bulan ini dikhususkan bagi kita Untuk bergaul lebih dekat Dengan Kitab Suci Kita namakan bulan ini Bulan Kitab Suci Dari iman kepercayaan kita Kita sadar Kita tahu Bahwa Kitab Suci adalah Sabda Tuhan Karena itu ketika kita Membaca Kitab Suci Kita sebetulnya mendengarkan Sabda Tuhan Mendengarkan firmannya Yang bagi kita merupakan Firman kasih yang tanpa batas Kita berterima kasih kepada gereja Bahwa bulan ini Bahwa bulan ini dikhususkan bagi kita Sebagai peringatan bagi kita Supaya kita tidak lupa Bergaul lebih dekat Dengan Kitab Suci Dengan membuat kebiasaan Untuk membaca Kitab Suci Karena dengan itu Kita mendengarkan Sabda Allah Dari Kitab Suci Kita tahu juga Bahwa Sabda yang disampaikan Oleh Allah kepada kita Adalah Demi kepentingan kita Sabda itu Adalah Tata tertib hidup Yang harus kita jalankan Sebagai anak-anak Allah Sabda itu juga Merupakan nasihat Supaya kita tetap setia Kepada Allah Yang penuh kasih kepada kita Sabda itu juga Merupakan teguran Bagi kita Supaya kita tidak Terus menerus Jatuh ke dalam dosa Dan menjadi Tidak setia Pada kehendak Allah Macam-macam kepentingan Untuk kehidupan kita Untuk kehidupan iman kita Yang dapat kita Peroleh Ketika kita Membaca Injil Kita bergaul Lebih dekat dengan Injil Kita mencoba Untuk memahami Dan menyesuaikan Peristiwa-peristiwa yang terjadi Di dalam kitab suci Dengan peristiwa-peristiwa Yang kita alami Di dalam kehidupan kita Kitab suci itu juga Menjadi tolok ukur bagi kita Sampai di mana Kita sudah Mengikuti kehendak Allah Sampai sejauh mana Kesetiaan kita Kepada Allah Dengan menjalankan Perintah-perintah Tuhan Dan mentaati Kehendaknya Kita ingat Perumpamaan tentang Penabur Di dalam kitab suci Perumpamaan ini Sebetulnya menjadi Kesempatan bagi kita Untuk Memeriksa diri kita Sampai di mana Kitab suci Atau sabda Tuhan itu Berkarya Di dalam diri kita Dan memberikan Dampak Keselamatan bagi kita Apakah kita Hanya sebagai benih Yang Ditaburkan Di pinggir jalan Apakah sabda Yang kita Dengar Kita Baca Hanya Sebagai Benih Yang ditaburkan Di tengah Batu-batu Apakah sabda Yang kita Dengar Dan kita Baca Hanya Sebagai Benih Yang ditaburkan Di tengah Pohon-pohon Semak-semak Berduri Ataukah Sabda Itu Sungguh Merupakan Benih Yang ditanamkan Di dalam diri kita Sebagai tanah Yang baik Yang subur Sehingga Sabda Tuhan itu Berkembang Di dalam Kepribadian Kita Dan Menjadikan diri kita Pewarta Sabda Tuhan Untuk Mereka Mereka Entah Yang belum Pernah Mendengar Sabda Tuhan Atau Mereka Yang Jauh Dari Sabda Tuhan Karena Tidak Mendekatkan Diri Pada Kitab Suci Dengan Membacanya Ataukah Kepada Mereka Yang Sudah Menjadi Anggota Gereja Tetapi Hidupnya Jauh Dari Gereja Bapak Ibu Saudara Saudari Orang Orang Muda Dan Anak Anak Yang Terkasih Sabda Tuhan Yang Tertera Di Dalam Kitab Suci Adalah Sabda Yang Lengkap Untuk Kita Pakai Di Dalam Kehidupan Kita Semoga Dengan Kita Menggunakan Bulan Kitab Suci Ini Sebagai Kesempatan Dimana Kita Semakin Mendekatkan Diri Pada Kitab Suci Dengan Membaca Kitab Suci Dan Berusaha Untuk Mengerti Sabda Tuhan Dengan Lebih Baik Untuk Kita Gunakan Di Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Mari Kita Bersama Sama Entah Sebagai Pribadi Atau Sebagai Kelompok Kelompok Tertentu Di Dalam Gereja Dalam Macam Kegiatan Yang Dibuat Oleh Gereja Atau Di Keluarga Keluarga Kita Masing Masing Kita Menjadikan Kitab Suci Sebagai Bekal Untuk Kehidupan Kita Sebagai Dasar Untuk Membangun Hidup Iman Kita Amin